Halo guys kembali bersama saya di channel Alinsky Cell kita kedatangan HP dengan tipe OPPO A12 ya ini dia OPPO A12 dengan user minta ganti LCD ya ini akibat jatuh dari customer dan customer langsung minta ganti LCD baru ya dapat anda saksikan di layar oke langsung saja kita eksekusi pertama kita akan mengeluarkan slot SIM cardnya ya kita keluarkan slot SIM cardnya selanjutnya kita menggunakan bantuan blower untuk mengangkat casing cover dari OPPO A12 ya sambil menggunakan congkel LCD ya guys ya dicari celah dan langsung saja kita buka ya oke pelan-pelan kita mencari celah untuk congkel cover dari casing OPPO A12 ini guys ya ini dia guys sudah mulai terbuka ya guys oke ini dia guys ya perlu berhati-hati karena ada flexible fingerprint oke kita sudah lepaskan fingerprintnya dan langsung saja kita buka bobnya satu per satu guys dan selanjutnya kita mencoba untuk membuka casing dari OPPO A12 ini guys ya ini dia guys kita mencoba membuka casing OPPO A12 ini oke selanjutnya kita lepaskan beberapa soket soket baterai, soket LCD dan soket penghubung papan cas sambil dicopot atau dilepaskan baterainya ya guys dan jangan lupa juga di lepaskan atau dicabut ya plastik pelindung baterai karena di belakang plastik itu ada soket LCD oke selanjutnya kita akan melepaskan mesin OPPO A12 ini guys pertama kita akan copot soket kabel jaringan atau kabel antena ya ini dia sudah dilepaskan dan langsung saja kita copot mesin OPPO A12 ini guys oke selanjutnya kita akan menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem LCD supaya LCD dan framenya bisa terbuka oke langsung saja kita tekan pelan-pelan ya untuk mencari celah dan langsung saja sudah terbuka sedikit LCD dan kita mencoba ambil congkel LCD sambil di congkel secara pelan-pelan iya ini dia guys karena sudah dilelehkan lemnya menggunakan blower dan lemnya sudah meleleh dan langsung saja terbuka LCD oke sudah terbuka ya ini dia guys sudah dipisahkan dari framenya sudah dilepaskan LCD lama dari framenya ya ini dia guys selanjutnya kita akan membersihkan sisa-sisa lem yang masih melekat di framenya sambil menggunakan sikat gigi untuk membersihkan sisa-sisa debu dan selanjutnya kita menggunakan lem untuk pengeleman memberikan lem LCD iya ini dia guys diberikan lem LCD yang secukupnya saja pada frame LCD dan selanjutnya ini dia guys LCD baru dengan merek JU atau JU ya oke kita copot beberapa stiker yang masih ada di LCD baru ya ada plastik oke kita copot lagi di soket LCD iya ini dia guys dan langsung saja kita rapikan ya kita lengketkan dan kita rapikan oke ini dia guys sudah dirapikan ya selanjutnya kita pasang pada frame Oppo A12 ini guys ya LCD baru ya kita pasang sambil di erat-erat supaya menyatu dengan frame sambil menggunakan karet ya untuk mengikat tujainya supaya menyatu ya kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu pengeringan lem LCD supaya LCD dan framenya bisa bisa menyatu oke dan langsung saja video ini guys saya skip saja untuk mengurangi durasi yang panjang dan setelah 15 menit kita menunggu dan selanjutnya kita akan kita akan mencoba melepaskan satu per satu karet yang sudah kita lilit pada LCD tadi ya kita lepaskan satu per satu karetnya ya oke selanjutnya kita pasang mesin Oppo A12 ini guys ya ini dia guys sedang dipasang mesin dan langsung saja dipasang socket baik socket penghubung papan cas dan juga socket LCD dan jangan lupa juga guys dipasang socket penghubung kabel jaringan ya ini dia guys sedang dirapikan terlebih dahulu socket fleksibel dari LCD iya ini dia guys sedang dirapikan dan langsung saja dipasang socket kabel antena atau kabel jaringan ya iya dipasang socketnya dan langsung saja dirapikan tempat kabel jaringannya oke saja langsung saja ya dirapikan oke kemudian kita pasang baterainya iya kita rapikan terlebih dahulu dan setelah rapi langsung saja dipasang socket baterainya iya harap dipastikan semuanya socket terpasang dengan benar ya dan langsung saja kita tekan tombol power dan ternyata ada logo oppo oke selanjutnya kita pasang casing dari oppo a12 ini guys ini dia guys sedang dipasang casing oppo a12 sambil dirat-dirat supaya presisi setelah dirapikan dan langsung saja kita pasang satu persatu lagi baunya guys ya kita pasang satu persatu baunya oke semuanya baunya sudah terpasang ya guys dan selanjutnya karena di belakang ada fingerprint dan langsung saja kita copot fingerprintnya dan langsung saja kita pasang socket fingerprintnya dan langsung saja dipasang fingerprintnya oke untuk casing belakang dari cover oppo a12 kita memberikan lem lcd ya pada cover belakangnya supaya bisa lengket dan langsung saja kita pasang ya ini dia guys sambil dirat-dirat supaya menyatu oke ini dia guys dan selanjutnya setelah dipastikan semuanya sudah rapi sudah terpasang dengan benar dan terakhir kita pasang karet untuk menunggu pengeringan lem lcd pada cover belakang dari casing vivo maksud saya oppo a12 dan terakhir kita pasang slot sim card dan slot sd ya ini dia guys sedang dirapikan sedang dipasang maksud saya oke iya dan selanjutnya kita sudah selesai reparasi oppo a12 oke demikian tutorial dari alinsky sel salam teknis ini terima kasih sampai jumpa selamat 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 Terima kasih.